Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya teman. Sekarang, saya berada di daerah Kleten Desa Sidomulyo di sini sedang dilakukan pemurukan tanah jalan Tol Solo, Jogja. Desa di Delanggu Kleten terdampak proyek Tol Yogyakarta Solo. Minggu, 23 Agustus tahun 2020 jam 19 lewat 43 menit. Wip, TRIBUNJUGJ, KAMP. Kleten proyek pembangunan jalan Tol Yogyakarta Solo yang bakal melewati kecamatan Delanggu. Kabupaten Kleten akan berdampak kepada dua desa di kecamatan itu. Ada pun dua desa yang terdampak yakni Desa Sidomulyo dan Desa Mendak. Sebagian besar yang terdampak dari proyek Tol Yogyakarta Solo di dua desa ini adalah sawah-sawah milik warga sekitar. Ada dua desa yang terdampak di kecamatan kami, yakni Sidomulyo dan Mendak, Ujar Pocamat Delanggu, Jaka Suparja saat dihubungi Tribun Jogja. KAMP, Minggu, 23 Agustus tahun 2020. Jaka mengatakan, untuk Desa Sidomulyo, luas lahan yang terdampak atas pembangunan Tol Yogyakarta Solo sekitar 65 ribu meter. Dengan rincian, sekitar 40 ribu meter tanah milik warga yang sebagian besarnya berupa sawah. Selain itu juga ada tanah khas desa seluas 25 ribu meter. Tanah ini sebagian besarnya berupa sawah milik warga dan tanah khas desa, kurainya. Sedangkan untuk Desa Mendak, lanjut Jaka, tanah yang terdampak lebih sedikit yakni sekitar 40 ribu 1873 meter. Di mana, sekitar 5 ribu meter, diantaranya merupakan tanah milik kas desa, dan sisanya tanah milik warga. Dari jumlah sekitar 40 ribu 1873 meter ini, sekitar 5 ribu meter, diantaranya merupakan tanah milik kas desa, dan sisanya milik warga. Tanah yang terdampak di sini juga sebagian besar sawah, Jelasnya, biar ibu enjau geja, kan? Jelasnya, biar ibu, diantaranya merupakan tanah yang terdampak di sini. Jelasnya, biar ibu, diantaranya merupakan tanah panas dan berubah ke atas peran. Jelasnya, biar ibu, diantaranya merupakan tanah ke atas. Jelasnya, biar ibu, dan kan? Jelasnya, biar ibu, dan tangan ke atas peran. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati